Intro Salah satu metode pembinaan teritorial adalah komunikasi sosial. Dalam kesempatan itu, Satgas TMMD Sampit memberikan pembekalan wawasan kebangsaan dan bela negara terhadap lapisan elemen masyarakat di wilayahnya. Seperti yang dilakukan saat gas tentara Manunggal membangun desa TMMD ke-109 Kodim 1015 Sampit ini, mereka memberikan wawasan kebangsaan kepada santri di pesantren Darul Iman, Kejamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dandim 1015 Sampit, Letnan Kolonel Ahmad Safari mengatakan bahwa kegiatan seperti ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kepada para santri sejak usia dini. Karena ke depan mereka inilah yang akan menjadi penerus bangsa. Diharapkan dengan pembekalan seperti ini, para santri lebih bisa mencintai bangsa sendiri sehingga dapat menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan, KSTV